Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Perkenalkan nama saya Hannah Tuwo Saya dari jurusan pendidikan bahasa Arab semester 6 Kali ini saya akan menjelaskan mengenai ilmu balagoh pada pembahasan ilmu badi muazzanah dan syarikat Nah sebelum kita melangkah lebih jauh mengenai muazzanah dan syarikat ini terlebih dahulu mari kita kenal, ketahui muazzanah dan syarikat itu sendiri mulai dari apa itu muazzanah dan bagaimana contohnya dan apa itu syarikat Nah yang pertama adalah muazzanah jadi muazzanah yang artinya muazzanah ini merupakan ilmu badi yang menyemakan fasilah dalam segi wazzannya tetapi bukan dalam segi kafianya atau huruf akhirnya Nah sebagaimana contoh muazzanah ini dalam Quran Surah Al-Ghasiyah ayat 15-16 yang berbunyi yang mana kata masfufah dan mabasufah ini memiliki wazzan yang sama atau memiliki timbangan yang sama yaitu dari kata masfufah dan mabasufah yang mana artinya yaitu dan bantal-bantal sandaran yang tersusun dan permadani permadani yang terhampar Nah contoh yang kedua dalam Quran Surah Al-Naziyah ayat 3-4 yang berbunyi yang artinya demi malaikat yang turun dari langit dengan cepat dan demi malaikat yang mendahului dengan kencang jadi kita fokus lagi pada kata sabaha dan sabekoh yang memiliki timbangan atau polak atau wazzan yang serupa Oke jadi setelah mengetahui muazzanah selanjutnya kita beralih ke bagian yang kedua yaitu sarikoh Nah sarikoh ini merupakan bahasa Arab dari kata sarokoh yang artinya mencuri Nah teman-teman sekalian jadi sarikoh ini menurut ulama balago adalah pengambilan yang dilakukan oleh seorang penyair lain mendahulunya dan dinismatkan kepadanya jadi sarikoh ini merupakan penisbatan terhadap karya orang lain sendirinya jadi sekadang dia mengkopi karya orang lain dan menganggap itulah hasil karyanya jadi disini sarikoh ini dalam hal ini menurut ulama balago terbagi menjadi dua yaitu sarikoh kaufia dan sarikoh jariah pakai kelewatan jadi teman-teman sekalian sarikoh kaufia ini merupakan penjiplakan yang samar dan sarikoh jariah merupakan penjiplakan yang jelas oke nah pertama sarikoh kaufia nah sarikoh kaufia ini merupakan perubahan makna dengan cara yang halus sehingga tidak tampak jelas bahwa kalem itu merupakan hasil curian atau jiplakan nah selanjutnya itu sarikoh jariah nah apa sih itu sarikoh jariah jadi ini merupakan pengambilan makna kalem terdahulu dengan semua lafasnya atau sebagian maknanya saja nah jadi itulah pembahasan singkat mengenai muazanah dan sarikoh ya sebelum saya tutup disini terdapat sedikit kutipan motivasi dari ahli ilmu kita yaitu brand yang mengatakan balasannya jangan pernah menyerah ketika kamu masih mampu berusaha lagi tidak ada kata berakhir sampai kamu berhenti untuk mencoba ya mungkin cukup dari saya syukran semoga bermanfaat dadah terima 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 kasih.